Loh. Fauri. Yogi ya. Ya ampun. Ini sama kamu. Ya mana kamu? Iya. Ya Allah kita udah gak ketemu berapa lama. Berapa lama ya? Eh, ada berapa tahunnya? Gak tau makanya. Sekarang mah. Kok agak beda? Beda gimana? Ya sekarang kan lebih gemuk. Ya maksudnya berisi lah gitu. Bersih. Kalo dulu kan ya gitu lah. Dulu aku cekil ya. Bukan aku yang ini ya. Pantus kamu nyelingkuhin aku. Aduh. Gak usah diukit lah. Orang itu baru merasakan namanya kehilangan itu ketika sudah pergi kan. Biar aku pengen aja kamu tuh tau betapa berharganya aku dulu. Iya sih. Ya aku juga sempet ngerasa kayak gitu. Ngerasa kayak kok beda ya gitu. Lebih nyaman dulu sama yang sekarang. Melambang tuh aku. Tuk leluhkan dia. Lumayan jauh lah. Nanti kalo kamu muncul rasa lagi apa aku. Seberapa pantasnya kau untuk ku tunggu. Halo guys. Welcome back to my channel ya. Kembali lagi bersama. Aku Yogi. Aku prank taxi online. Ini permintaan kalian ya. Jadi aku tuh rutin. Gagal-gagal terus. Tapi semoga ini mah gak gagal. Soalnya ini dari namanya sih. Dari keliatan fotonya mah anak muda. Telepon ya guys. Halo kak. Ini udah sesuai titik. Oh sebelah mananya ya? Ini di depannya Indomaret. Oh iya. Tunggu ya nanti saya kesalahin. Iya iya. Oke oke. Mudah kayaknya guys. A few moments later. Siang Al. Ya. Emang gimana tadi ya? Apanya? Jauh emang dari sini. Lumayan sih. Tapi gak terlalu jauh juga. Tapi kok kalian kenal ya? Kayaknya pernah ketemu loh gitu. Coba. Loh. 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 Fauri. Yogi ya. Ya ampun. Ini nama kamu. Kamu. Gimana ya kamu? Iya. Ya Allah kita udah gak ketemu berapa lama. Berapa lama ya? Eh. Ada berapa tahunnya? Ada berapa tahunnya? Gak tau. Makanya pas begitu Arder. Ya itu. Kok kayak kenal ya namanya gitu. Aku juga udah nge namanya sebenarnya. Tapi. Gak mungkin kamu juga. Gimana kabar sekarang? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Ya Alhamdulillah lah seperti ini. Sambi aja menyambi taksi online. Kalau tinggal masih dimana? Masih yang dulu? Enggak aku sekarang di sejabudi. Udah pindah gitu. Kamu ini dari mana? Abis dari temen sih. Jauh-jauh amat. Ya abis main lah. Apa? Mumpung libur. Kaget ya aku ketemu kamu. Ya udah berapa tahun? Berapa tahun ya kiri-kiri? Dua. Mungkin ada ya? Enggak. Lebih. Dua lebih ya? Lupa sih udah lama banget. Tapi kamu masih sama ya. Apa aja? Cantiknya. Aduh. Asmara tak berkalibrasi frekuen. Siang sama saatnya tuh mengikat janji warah. Ku mendanya lara sesanian lagu. Biya-biala merayu di ruang biru. Bias kita cari taksut aira kamu mendayu sabda diramu. Kurusan genutan sekarang? Hmm. Agak gomuk. Berarti tandanya bahagia. Alhamdulillah. Ya apapun juga disyukurin lah. Kerja? Enggak. Sambil kerja maksudnya? Ya aku sambil kerja. Di rumah ada usaha sih. Usaha apa? Di bidang fotografi gitu. Oh. Kita udah gak? Asal kamu gak pernah muncul di sosmed akun apa? Apakah mau di blokir kali ya sama pacar aku ya? Mungkin. Ya di blokir lah. Oh kan terakhir itu kan masih chat ya waktu itu ya? Iya. Ya mungkin cemburu. Enggak tau kan yang namanya cewek. Kalau maksudnya pacarnya masih kontengan sama mantan kan? Ya. Gak boleh juga sih sebenernya. Ya maka kalau misalkan silaturahnya masih boleh. Ya gak apa-apa asal gak masing-masing kan. Ya gak apa-apa. Hmm. Cuma kan yang namanya perasaan perempuan beda. Beda aja lah. Aku sekarang udah ada pengganti. Siapa? Kamu. Pengganti... Belum sih. Oh belum. Apa ya mungkin ini kayaknya takdir dari yang di atas kali. Apanya? Buat kita ketemu. Aduh. Sekarang mah... Kok agak beda? Beda gimana? Ya... Sekarang kan lebih gemuk. Ya maksudnya berisi lah gitu. Berisi. Kalau dulu kan... Ya gitu lah. Dulu aku tekel ya. Bukan aku yang ini ya. Ya pantas kamu ini lingkuhin aku. Aduh. Gak usah diurkit lah. Ya gak apa-apa. Itu masa-masa baru keluar SM ngangun kamu. Iya sih. Masih apa... Angin-anginan. Angin-anginan. Kamu kuat ya berhijab sampai sekarang? Alhamdulillah sih. Ya... Proses sih sebenernya. Semuanya butuh proses ya... Lika-lika lah. Tapi sekarang udah pasti pakai terus ya kalau keluar. Insya Allah, doain aja lah. Semoga istiqomah. Iya. Ya kalau kamu... Aku lihat sih kamu tipe cabai rawit gitu ya? Apa cabai rawit? Ya tipe cewek cabai rawit. Cabai rawit? Cantik berhijab rajin wiri. Aduh. Amin, amin, amin. Ya maksudnya lebih belajar... Lebih baik dari dulu lah. Ya tau lah. Mungkin kamu juga dulu aku kayak gimana. Ya... Ya proses lah ya. Yang penting jangan suka nyakitin cowok. Enggak lah sekarang mah. Ya dulu... Dulu aja sih. Ya itu pun... Apa ya... Karma... Ya... Kena karma juga lah gitu. Berarti kamu kasih dari aku sempat kena karma. Ya... Gitu. Ya... Ya makanya dari sana... Aku mikir lah. Oh ternyata... Ya... Namanya sering gue gak bagi. Iya. Ya... Dulu kan... Masih... Belum dewasa. Belum dewasa. Mungkin. Belum dewasa... Terus masih kayak... Pengennya seneng-seneng aja gitu. Cuman kan kalau sekarang udah umurnya segini... Udah... Harus waktunya nikah mungkin ya? Oh... Emang aku lihat sih kamu tuh... Cewek yang bahaya gitu. Bahaya? Gak jadi kamu bahaya kok. Kok bahaya? Bahaya aja kalau gak... Sebelum dewasa. Aduh... Ya sebenernya harus... Cepet-cepet di halal ini ya. Ya... Semoga ngedoain aku lagi. Buat yang buat di putih ya. Buat apa? Buat maru. Eh... Oh... Padahal... Berapa ya? Berapa ya? Dua minggu. Wah kenapa? Sama disengguin juga. Mas udah disengguin mulu. Ya... Takutnya sih gitu. Gak sih. Sekarang mah... Karena beda prinsip aja. Beda... 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 Pandangan hidup lah. Lagi kan aku juga umur sekarang tuh kan pasti udah pengen nyari yang serius gitu kan. Ya sih. Ya udah... Umurnya mungkin. Tapi aku juga berterima kasih sih dari waktu kejadian kamu. Terima kasih buat? Ya menurut aku sih namanya... Mantan tuh sebenernya gak pernah jelek. Karena... Dengan adanya mantan kan kita jadi pribadi yang sekarang kan. Jadi yang lebih kuat. Lebih semangat untuk... Glow up lah. Hahaha. Bener juga sih. Balas dendam terbaik menjadi... Bener. Menjadi lebih baik. Sukses mungkin. Iya. Makanya kalo di luar sana... Kalo ada... Cewek diputusin cowok. Nangis-nangis. Bikin status. Itu cowoknya makin indah. Iya sih. Bener juga. Soalnya ya... Aku juga ngalamin. Iya kan? Kemarin-kemarin lah. Kamu juga kalo mutusin cowok. Cowoknya bikin nangis-nangis gitu kan. Bikin sedih-sedih gitu kan. Kalo dia nunjukin... Bahagia. Bahagia. Itu kan. Itu baru belajar kemarin-kemarin lah. Ya makin sini makin dewasa mungkin ya. Ya mungkin memang Tuhan sengaja mempertemukan kita. Pasti kamu dari fase yang seperti ini. Jangan minta jatuh cinta. Sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Di fase yang paling baik. Versi terbaik. Versi ya. Versi terbaik. Aku tuh lupanya malang kapamu tuh. Fauri Hakim. Fauri Hakim. Aku tuh lupa. Orang cuman pendek banget. Cuman buat kapamu. Ya agak ini sih. Soalnya namanya kurang gitu. Kurang. 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 Sejuk kasihmu sampai ke tulangku. Hingga datang cantumku kan berhenti. Senyum manis musim dari hatiku. Dulu setiap cintaku hanya untukmu. Sekarang mau jago gombal ya? Engga gombal. Main gombal-gombal. Emang dulu aku ga pernah gombal. Dulu suka gombal. Cuman agak garing juga ya. Receh ya? Iya, Receh. Gak kayak sekarang lah. Kamu inget ga sih tuh kita pernah makan di situ tuh? Bisa inget aja. Kamu inget ga waktu kita makan telur gulung di situ? Ingat. Kamu makannya paling banyak belum? Ya kan aku suka telur gulung. Makanan favorit. Karena masih doyan makan kamu. Masih lah. Ya semua. Semua orang juga harus makan. Engga kan kamu doyanya ngemil. Kalau makan susah. Ya sih. Suka banget lah. Kamu tuh dulu pengennya dibawa jalan-jalan. Padahal ga tau tujuannya kemana. Ya dulu kan pengennya serasa dunia milik berdua ga sih? Ya pengennya tuh ketemu terus. Ya namanya lagi bucin-bucinnya. Ujungnya diselingkuhin. Aduh dimahas terus. Tapi kamu sama yang itunya? Dikecewain pacarannya bentar kan? Bentar banget malah. Nge doa aku terkabu. Emang nge doa aku? Ya namanya hubungan apa? Di duluin. Eh apa sih? Apa? Pertamanya yang ga bener ya pasti kesalahannya ga bener. Ya bener sih. Karena untuk awalnya. Nah itu. Kalau misalnya awalnya baik ya pasti baik sih. Ya kayak sekarang kan aku punya niat baik. Oh punya niat baiknya? Ya buat kita ke depannya. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu. Di setiap waktu. Sepanjang hidupku telah kurelakan dirimu. Kutinggalkan aku. Tuk tinggalkan aku. Ini mama sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Kalo keluarga kamu? Kamu udah pernah aku bawa kan dulu sekali? Baru sekali. Ya keluarga aku juga sehat. Ini tuh semua. Ini lumayan jauh lah. Ini kalo kamu muncul rasa lagi yang bagus. Tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan lirik sini. Ini aku hibur kamu. Hmm? Aku hibur kamu. Hibur apa? Aku nyanyi. Boleh? Nyanyi apa? Kamu lagi suka lagu apa? Bebas deh. Aku bingung ya kalo ditanya. Yang lagi musim aja ya? Iya yang lagi musim aja. Yang enak ya lagunya. Tahu lagunya ini enggak? Apa? Si Mario. Yang mana? Yang masih mata karena mau tuh. Yang lagunya ini. Coba nyanyiin. Enak gak ya rumah di sini? Hmm pada bagus. Iya tapi masing-masing. Apa? Iya jarang komunikasi. Iya sih. Cuman ya. Terus jarang ada orang. Tapi aku lebih suka yang adem gitu. Iya ya. Yang gak bising aja gitu. Jauh dari kebisingan. Makanya harganya mahal-mahal dari sini tuh. Iya kalo nabung sih bisa juga. Iya. Bisa kebeli maksudnya. Makanya kita semangat buat nabung baru. Aku bergetar di sentu dia. Mataku terbang sampai ke langit. Tunggungnya pun indah kupandangi. Kutu nguruskan seksi. Terjauh seperti sang bidadari. Dan kupalukiya sampai mati. Lambutnya pun indah bagai putih. Pirit iklan di TV. Oh terjauh seperti sang bidadari. Boleh? Kamu aja tuh yang ingin. Enggak, aku mau gak bisa nyanyi. Ketau suara aku kayak gimana. Memang masih sempreng. Masih? Ya begitulah. Kalo misalkan dari lahirnya gak bagus. Ya pasti sampai gita juga gak akan bagus. Tapi siapa? Aku kan dulu kamu suka ngledek suara aku. Tapi kamu belum tahu suara aku sekarang. Iya, coba. Gak beda jauh sih. Gak beda jauh apa? Menjeleknya. Aku kalo tahu ikut nyanyi bareng ya. Malam bantu aku, Tuk kululukan dia. Bintang bantu aku Untuk tenangkan dia Dari rasa cemburu Karena hati ini ku simpan Hanya untuk Fauri Tenangkan dirimu Kita terus berjarak Percayalah pada diriku Ku kan selalu menjagamu Malam bantu aku Untuk leluhkan dia Bintang bantu aku Untuk tenangkan dia Dari rasa cemburu Karena hati ini ku simpan Hanya untukmu Tenangkan dirimu Kau terlalu jauh Semua perjuanganku Di belakang dirimu Semata karena ku tak mampu Hidup tanpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Boongah kamu Serius? Mungkin bagus suaranya Boongah Dengan didengar benar Dulu kamu sering ledek aku loh Ya kan dulu, maksudnya ledekannya juga becana, bukan serius Iya sih, tapi dari ledekan itu aku semangat terus gitu Biar bisa ngasih suara terbaik buat kamu Untuk menangkan dia Apa nggak ikutan audisi aja atau? Nggak ikutan audisi aja? Aku mah nggak pernah mau ikut sih audisi-audisi gitu Kenapa? Cuma satu sih audisi yang pengen aku ikuti Apa? Ya kalau ada audisi Fauri mencari calon suami, aku ikuti Ganggang tanganku sayang Dekat dengan kepala diriku Sebenarnya kalau gitu nggak usah diaudisiin Langsung dateng aja ke rumah Terakhir ku kan menghilang Jauh darimu Tak terlihat selain rambut pun Tapi dimana nanti kau terluka Cari aku Gini rasanya ya Apa? Koceng mantan Iya ya Kok bisa kebetulan gitu Maksudnya kayak dari seribu Wah bukan seribu lagi Sepuluh ribu mungkin Banyak Tapi kamu sempat kepikiran nggak? Apa? Maksudnya tadi pas pertama lihat aku Emang langsung aku atau nggak? Kalau nggak sih Cuma kayak Kok kenal namanya sama Fotonya juga Tapi kan takut salah ya Oh berarti dari awal sempat ngira-ngira Kan orang tuh punya 7 kemaran katanya Takut salah sih ya Makanya di masker kok Kayak kenal Bener gitu Ternyata kayak Masa depan Aduh Ternyata kayak Ternyata kayak Ternyata kayak Balai baru selatan Oh berarti ini arah ke rumah Iya Bukan ketemu Hmm? Tadi ngomong ketemen gak sih? Engga, maksud aku tuh dari temen mau pulang ke rumah gitu Abis main Berarti bisa dong ketemu mama ya? Kapan? Iya ini sekalian gitu Mau apa emang? Mau bilang terima kasih aja Kok terima kasih? Emang terima kasih? Abis ngapain mama aku? Ya udah pernah ngelahirin wanita sehebat kamu gitu Malu malu tapi mau kulihat saya Tampak jelas di matamu Tapi gak hebat juga sih Iya Kalau masa lalu ya gak hebat juga Iya Tapi kan masa lalu lah Kamu umur berapa segitu mah? Aku malu Amin Ya cuman kan membekas kayaknya Kayanya Sedikit lah Sumpah trauma gak? Sempet sih aku jadi suka laki-laki Wah serius? Gak usah Gak usah Aduh kalo emang iya bener Wah aku pasti ngerasa bersama Bikin anak orang sampe kayak gitu Ya pernah bangga aja Salah pernah pacaran sama Linda How Aduh Gak ding-ding Kamu mah gak ada yang Gak ada duanya lah pokoknya Gak ada duanya apa? Iya gak bisa dimirik-mirik nih Kamu mah di only one Aku tak tahu apa yang terjadi Aku tak tahu apa yang terjadi Aku tak tahu apa yang terjadi Aku punya rencana Kayak misalkan target kedepannya mau apa gitu Pasti punya schedule lah Schedule Kayak piket Kayak piket Kamu punya anak, harus anak, harus suami Gitu ya Udah siap emang Ya udah siap Ya udah Seberapa hebat kau untuk ku banggakan Cukup tanggungkan dirimu untuk selalu kuandalkan Oh Mabukkah kau bertahan dengan hidupku yang malam Oh Sanggupkah kau meyakinkan bisa ada ku bumbang Selatanya 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 Kapan aku nikah Atau kapan apanya nih Ya kapan kita gitu daftar ke awal Karena wanita ingin dimengerti Lewat tuturlah muda lagu-lagu Karena wanita sedumi Kalau itu sih ya Itu proses lah Gak bisa sesingat soalnya kan ya bukan Nikah itu bukan sekedar nikah Sakral Sekali seumur hidup Iya lah Kalau target aku ke depannya Ya aku mah pasti sebagai cowok mah Pengen punya karir yang matang Iya Biar intinya mah Istri dan anak aku tuh gak akan terlantar lah nanti gitu Minimal punya itu Tapi sekarang sih ada Ada target Baru pas ketemu kamu jadi agak berubah gitu Apain? Ya pengen aja gitu bisa Masangin cincin di jari Masih sama Sama sih kayak Hati aku lagi kosong Sama tau kamu bisa jadi isinya Mereka kan kapok Gak akan Maksudnya Maksudnya Kalau sekarang sama aku Terus kamu ngelikuin lagi kamu hebat Hebatnya? Ya hebat aja Soalnya sama aku mah Kalau kamu sama aku Boro-boro kepikiran selingkuh Pasti kepikiran kamu penuh dengan aku Iya pede banget Hehehe Hehehe Ya kan yang namanya Orang kalau udah dikecewkan sekali pasti Iya Ya maksudnya keinget terus gitu Gak tau juga ya beda-beda orang Ya kita ngobrol, eh apa? Kita ini aja lagi Sering-sering Cari tau Cari tau Kamu cari tau aku yang sekarang seperti apa Begitupun Aku juga kan gak tau kamu sekarang seperti apa Seperti sekarang? Ya kan aku baru liat kamu disini Gak akan berubah jadi supplement Hehehe Tapi kalau untuk masalah selingkuh ya Hmm? Aku gak akan pernah selingkuh Kecuali Tuh kan Menciptaan kamu lebih dari satu Wah Di awal dari cintaku pertama Di awal ku jumpa Di awal ku jumpa Kamu pernah membuatku Pergilah-gilah ke langit jadinya Ya kalau ini ya Kalau jadi pasangan Hehehe Hmm Gak tau juga Siapa tau Faori udah Hatinya udah ada yang lain Kalau nanya hati ya Belum sih sebenernya Soalnya kemarin-kemarin ya Masih inilah Masih pengen istirahat sendiri dulu Karena Dibilang trauma Bisa Tapi Gak juga sih itu Terlalu lebay ya Ya apa sih yang bikin kamu trauma Trauma banget Hmm Karena Sama yang sebelumnya ya Toxic sih sebenernya Toxicnya segi apa nih? Kan banyak Toxic macam-macam Hmm Misal kayak apa ya Kayak banyak larangan sih Ya Aku gak boleh A, B, C, D Tapi dianya gitu Aduh Ya gak bebas sih gak bisa jadi diri aku sendiri Dianya gitu gimana Hmm Misalkan gini Hmm Aku gak boleh Chatting sedikitpun Walaupun Sama cowok Walaupun itu sobat aku misalnya Ya Nah ternyata dianya malah Chatting sama banyak cewek Hmm Takut melakukan Yang dia lakukan Hmm Hmm Ya gitu lah Terus kayak Hmm Selalu ngomen Terus penampilan aku Hmm Aku harus pakai baju ABC Kalau ketemu Ya gitu lah Gak asik aja Gak jadi diri Aku sendiri Sebenernya sih kalau punya pacar kayak kamu Posesnya gua wajar Soalnya kamu kan manis lah Ya gak harus kayak gitu juga Cuma maksudnya jangan berlebihan Dan jangan di belakangnya juga gitu kan Hmm Hmm Makanya ya Capek sendiri Malah banyak makan hati Hmm Maka Malah capek gitu Bukannya bahagia Malah capek Ya mungkin ini Termasuk karma juga ya Balasan gitu Bisa Dari perbuatan Walaupun ya mungkin Gak tau ya aku Iya Kamu ngedoa apa sama Tuhan Aku doa nangis-nangis malam-malam Waduh Karena kamu Ngedoain apa Ya aku doain aja Biar kamu Bapak tuh Orang itu baru merasakan namanya kehilangan itu ketika sudah pergi kan Hmm Biar aku pengen aja kamu tuh Tau betapa berharganya aku dulu Iya sih Ya aku juga sempet Ngerasa kayak gitu Ngerasa kayak Kok beda ya Gitu Hmm Lebih nyaman dulu Sama yang sekarang Lebih kayak bebas dulu Gak ada aturan ABC Gak ada aturan ABC Tapi yang namanya mungkin Udah terlanjur Apa Apa namanya tuh Terlanjur basah Terlanjur basah Yaudah gitu Iya Cuman yang lama-lama kok gak tahan juga Akhirnya Udah lah Putus aja Walaupun emang sebenernya Emangnya lah ya Hmm Sebenernya ya berat juga ya Ini namanya Kalau kita Kalau kita yang cinta banget Tapi dia yang enggak Iya Ya berat juga sih Tapi dari semua Kamu kan ngalamin percintaan lah Hmm Yang kamu lihat dari cowok sekarang tuh apa sih Sekarang? Buat sebagai calon suami tuh yang diperlukan tuh apa sih Yang penting dia sayang sama aku Sayang sama keluarga aku Dan yang penting banget sih Dia ngejalanin kewajibannya Sebagai suami Misalkan nyari nafkah Hmm Terutama ibadah sih Hmm Ibadah yang penting Ya itu kan emang kewajiban juga Iya Apalagi kan Calon imam lah ya Nah itu Harus bisa ngedidik Harus bisa ngebimbing Ya namanya istri kan Apa-apa harus patuh Sama suami Tapi kan ya patuh juga sih Sama suami yang kayak gimana dulu Iya Makanya nanti kamu nurut sempat Malu-malu tapi mau Ku lihat sayang Apa jelas di matamu Hmm Lama-lama kau mendekat Ku lihat sayang Katakan cinta untukku Kamu memang yang pertama Cinta menyentuh pipiku Dengar Manja Karena kamu yang ku rasa Cinta Mendapatkan segalanya Ntar lagi nyampe nih Aku puter-puter dulu ya Biar agak lama Eh? Kenapa? Ya Allah Ya aku masih Aku minta kontak kamu boleh gak sih Boleh Instagram kamu apa ya? Fauri Hakim Emang di blok ya? Di blok kayaknya Oh iya kan di blok Di blok Fauri Hakim Di fallback ya aku ya Oke Oke Ini di mana sebelah mana? Nah itu di depan Dikit lagi Oh di depan situ ya? Iya Mau mampir dulu Enggak Salamin aja ke Mama ya Kenapa? Tadi katanya mau ketemuan Mak Grogi aku rumah Mama sekarang Siap Iya nanti Kita atur jadwal aja ya Oke Ntar Oh ya aku mau Ayo Ntar ya Oke 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 Kasih ya Fah Iya Berapa sih? Enggak gak usah Kenapa gak usah? Enggak gak gak Ini kan beda lagi Ini mah kan nyari uang Maksudnya bisnis gitu Enggak usah Enggak mau ah berapa? Enggak usah Aku Aku udah seneng nantar kamu kesini Jangan bikin orang kesenangan Enggak bener Serius Kamu kalau bayar aku bawa lagi Aduh jangan deh Ya udah Terima kasih ya Semoga Diganti rezekinya Iya Semoga juga orang ini Bisa Menambahkan masalah ini Aduh Aku suka dia sama dia juga suka Tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet Oh padahal hatiku sering dan